Selamat pagi dan selamat bergabung kembali sahabat TV channel Di kesempatan ini saya akan sedikit membahas tentang Permasalahan rembes Pada area magnet ya Ada area bagian blok kanan Sebuah motor metik ya Tapi yang akan saya bahas ini adalah sendirung lebih kepada motor yang memakai radiator Dibada motor Vario 110 ini Karena kalau pada motor Yang tidak memakai radiator Itu biasanya rembes itu sudah pasti disebabkan oleh Sil daripada sil magnet Sil magnet Yang menyebabkan Kadang-kadang oli bisa rembes di area Bagian Kanan Sebuah motor metik atau di area magnet Seperti itu Nah kalau pada motor yang memakai radiator Rembes seperti ini Rembes seperti ini Itu bisa disebabkan oleh Kalau kelihatan teman-teman ini Itu tidak Kena oli Atau tapi air basah Itu juga bisa disebabkan oleh Kebocoran Daripada air radiator ya Jadi ada dua hal yang menyebabkan Basah atau rembes di area Bagian magnet Pada motor yang memakai radiator Seperti Vario 110 karbu ini Nah apa saja yang menyebabkan rembes Dan dari mana Penyebab rembes itu Yang menyebabkan oli Atau air radiator itu bisa Keluar adunitas di area sini Oke Oke teman-teman Jadi Area sini Ini adalah sil magnet ya Sil magnet yang ini Ini sil magnet Ini adalah orin Orin daripada Penutup ini Nah jika orinnya ini juga Sudah rusak Itu biasanya juga Oli itu akan remes di area sini ya Di area sini Itu akan netes ke area sini Jika di bagian silnya ini Yang bocor Itu teman-teman pasti lihat Di area magnet Itu akan kelihatan Daerah sini ini Boleh potong oli ya Jadi itu Nah tetapi yang Juga perlu teman-teman cek Itu adalah Adanya kebocoran di area sini Nah ini yang paling sering Sekali terjadi ya Di area sini Ini kebocoran di area sini Itu disebabkan oleh Adanya kerusakan sil Bagian pompa radiator ya Karena disini ada dua sil teman-teman Nah yang satu adalah sil Dari Nah untuk Yang berguna untuk Menahan Agar air radiator itu Tidak merembes Keluar dari sini Yang satunya lagi Itu adalah sil Yang ada di bawah lahir ini ya Dua lahir ini Itu yang berfungsi Untuk mencegah oli Itu sampai remes ke Area sini juga Nah untuk mengecek silnya Terus itu Kita harus membuka dulu ini Kita harus membuka ini Ternyata ini kita tahan Ini kita putar ya Ini kita buka Nanti akan Kita lihat Sil dua sil Yang saya ungkapkan tadi ya Tetapi karena pada bagian ini Pada motor ini Yang paling parah itu adalah Bagian dari olinya Itu yang remesnya parah Teman-teman Jadi kemungkinan Sudah dapat Dapat dipastikan Bahwa bagian sil oli Itu yang Yang diboleh Kita buka Untuk mengetahui Apakah Pas seperti apa yang Saya kira Atau bagaimana Saya menggunakan Ambilkan kuncinya Jadi untuk melepasnya Teman-teman Ini kita tahan ya Teman-teman bisa menggunakan Kunci pas 12 Seperti ini Kemudian Daerah sini Ini di Dilepas Memang ini sedikit keras Ini ke arah kiri Ya Oke Nah ini adalah bagian sil radiator Atau sil yang Berguna untuk Menahan air radiator Agar tidak meremes Ke area sini Ini sil radiatornya Kemudian sil yang Saya ungkapkan tadi Itu yang Menyebabkan Kebocoran itu Ada di bawah kelahar Kita buka dulu Bersambung dulu Nah yang perlu juga Teman-teman perhatikan Itu sebelum Pergantian sil Ini bagian sini Ini teman-teman lihat Sendiri disini Baretnya parah Ini sampai Kelihatan Sudah ada Bari yang cukup dalam Ini harus kita amplas dulu Nanti sebelum melakukan Pergantian sil Karena jika teman-teman Langsung mengganti sil Tanpa mengecek Bagian AC ini Itu dipastikan Kebocoran Akan terjadi kembali Seperti itu Dan Seperti apa yang Saya bilang tadi Itu silnya Untuk sil Oli Ini ada di bawahnya Kita buka Dan sil olinya Sudah kelihatan Itu hancur Nah ini Untuk melihat Kelihatan Kita ketahui dari sini Dan teman-teman akan Lihat langsung Inilah silnya Yang saya bilang Tadi ini adalah sil Sil oli Kondisi silnya Sudah seperti ini Sudah parah sekali Oke Nah jika sil ini bocor Disini ada lubang Nah kenapa Dia keluarnya lewat sini Karena dia Akan remes Dan netes Masuk karya sini Disini ada lubang Yang akan Keluar daerah sini Di area sini Makanya dia Netesen di area sini Begitu juga kalau Sil radiatornya Ini yang bocor Nah ini yang bocor Ini yang bocor Dia juga akan keluar Dan netesnya Juga lewat sini Oke teman-teman Inilah sil yang Tadinya rusak Sebenarnya Menurut ini seperti ini Ini adalah sil untuk Oli ya Sedangkan ini sil yang tadi Sudah saya ganti Ini juga adalah sil khusus Untuk radiator ya Ini akan dijual terpisah Cuma ada Sil yang terpisah Untuk sel set ya Tapi tentu saja teman-teman Seperti apa yang saya ucapkan tadi Harus mengecek Di bagian sini dulu ya Bagian asnya Kalau asnya ini rusak Parah Bercuma teman-teman Bukan di sil Kecuali dapat as Dan langsung silnya Itu baru Nanti bisa berpungsi Agar tidak kerja dua kali ya Terus ya pasang Kalau untuk membuka yang ini Itu teman-teman Tinggal ketok aja Ini dari Dari area sini Itu akan terlepas Seperti itu Kita bersihkan Untuk sil magnet Ini juga sudah saya ganti Ini akan saya pasang Pasangnya seperti Tadi ya Untuk pemasangan sil oli Itu posisinya seperti ini Pemasangan seperti ini Karena sini Bukan karena sini ya Jadi posisinya seperti ini Oke jadi pemasangnya seperti ini ya Setelah itu Kita pasang kembali ke lahar Setelah itu Kita pasang asnya kembali ya Jadi pemasangan kebalikan Daripada pada saat kita Membuka awalnya Kemudian ini kita tahan kembali Dan ini kita kencangan Jadi seperti itu Cara mengatasi permasalahan Di area magnet Yang kelihatan ada remes Ataupun bocor ya Teman-teman sebaiknya Kalau sudah di area sini Yang bermasalah itu Kita ganti dua-duanya ya Itu agar tidak kerja Dua kali Seperti itu Nah kemudian untuk pemasangan ini Teman-teman bisa menggunakan Lem silikon Atau juga lem perpak Yang penting nanti Kedua bidang itu bersih ya Dua-duanya Itu pasti permasalahan tersebut Akan hilang Dan teman-teman perhatikan juga Untuk karetnya ini Jika karetnya ini rusak Dan ada remesan di area sini Teman-teman ganti saja Dua karet ini ya Satu Ini orang Dan orangnya ini Nah jadi seperti itu teman-teman Untuk Mengatasi permasalahannya Dan Semoga video ini Ada manfaatnya Dan kembali dari Desa Pupuan Kecampatan Pupuan Kepatan Rabanan Saya IB Channel Mengucapkan terima kasih Buat teman-teman yang sudah Menonton video ini Dan tentunya Salam IB Channel